PKS nih misalkan ya, harusnya dia bisa belajar dari Bang Nasir Jamil ketika di DPRA dulu sendiri saja beliau, tapi cukup mewarnai DPRA secara institusi. Nah sekarang bayangkan, DPRK itu dipimpin oleh PKS juga ya, pimpinan lagi. Tapi tidak mewarnai kebijakan-kebijakan yang ada di PEMU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Amina di channel PEMU, tepatnya di episode ke-91 tahun ke-2 edisi Senin 4 Juli 2022. Bagi rekan-rekan yang gulang subscribe, silahkan subscribe dan kita masih menunggu komentar ya, membangun dan positif pastinya. Baik rekan PEMU, kita akan membahas tentang Wali Kota Banda Aceh ya, Aminullah Usman. Itu mengikuti rapat kerja Komisariat Wilayah Konwil 1, Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau APEXI. Dan sebagai informasi pemerintah PTM kegiatan raka tersebut ya, Konwil tersebut APEXI digelar di Kota Medan berlangsung mulai 29 Juni sampai 22 Juli 2022. Yang menjadi pertanyaannya adalah, begitu banyak ya, Kadis, kemudian Dinas dan juga pejabat Aceh yang mengikuti APEXI ini. Kenapa menjadi hal tersebut bisa terjadi gitu? Jadi kita akan membahas tentang Banda Aceh Terutang Pejabat Ramai-Ramai Pelisiran Kemedan. Ada apa bersama narasumber kita? Dr. Nasrul Zaman STMKES, beliau adalah pengamat kebijakan publik. Assalamualaikum Bang Nasrul. Waalaikumsalam. Ini ketemu lagi kita, ini coba bahas. Ini ketemu lagi dengan lagi-lagi tentang wali kota. Soal ya, soal wali kota. Kita maunya bicara yang lain lagi maunya ya, tapi ya nggak apa-apa lah. Hal-hal yang perlu terus kita soroti supaya melahirkan kebijakan-kebijakan publik yang lebih baik. Oke, Bang Nasrul ini soal APEXI nih. Apa urgensinya nih APEXI ini Bang Nasrul? Ya, sebenarnya organisasi-organisasi kepala daerah, terutama pemerintah kota ini bagus. Mereka akan merapatkan bersinergi bagaimana strategi mereka membangun kota-kota masing-masing ke depan, bagaimana membangun benang merah antar kota. Nggak ada persoalan dengan itu. Yang menjadi persoalan adalah, mengapa harus membawa sekian puluh pejabat kota juga turun ke medan. Nah, kalau keberangkatan ini, anggarannya menggunakan anggaran pemerintah kota, ini jadi jauh lebih bermasalah. Nah, kalau misalkan dana wali kota sendiri kemudian memberi apresiasi pada dinas-dinas SKPK terpilih, menurut beliau itu, beliau kasih anggaran pribadi, nggak ada persoalan. Kita juga nggak mungkin, apa namanya, cerewet gitu ya, mengkritisi pada kebijakan-kebijakan populis yang tidak merugikan keuangan rakyat. Artinya yang berangkat ini seluruh SKPK ini dibiayai pemerintah atau memang uang kantong sendiri di bangsa? Nah, ini yang harusnya dijawab Pak Wali sejauh, saya akan memberangkatkan sekian ratus orang dari kota yang saya pilih nama-namanya dengan biaya saya sendiri atau biaya mereka sendiri. Nah, ini yang harus dijelaskan. Kalau tidak, kita patut menduga, nggak mungkin ada pejabat-pejabat kemudian keluar kota, tidak menggunakan SPPD atau dalam arti uang Pemko, gitu. Artinya mungkin bisa beberapa, tidak terlalu banyak ya, Bang Nagar. Ya, tapi kalau dengan membawa ke kepala desa juga beberapa orang kan, ya, yang benar saja. Saya pikir nggak perlu harusnya di awal dijawab. Kalau sekarang, setelah kita kritisi kemudian dijawab itu pakai uang pribadi, jadi berubah. Tapi kenapa nggak sejauh awal dijawab? Makanya kan hal-hal yang begini, yang mobilisasi banyak sekali pejabat, sebelum dilakukan harus disampaikan ke publik, sampaikan ke rakyat kota Bandar Aceh. Wahai rakyatku, ini saya ada membawa ini, saya apresiasi ke mereka karena prosperasi mereka, saya gunakan uang saya pribadi di awal. Kalau di akhir, kita bisa curiga, jangan-jangan karena kita kritisi, baru kemudian dirubah. Nah, ini kita belum tahu ya, Bang Nasrul, apakah ini menggunakan anggaran pribadi atau memang anggaran pemerintah. Kalau misalnya anggaran pemerintah ini sangat, apakah ini dimaklumi, Bang Nasrul? Ya, nggak bisa dimaklumi. Uang rakyat itu kan harus digunakan untuk menyelesaikan kebutuhan rakyat. Apakah pergi, kalau Pak Wali pergi ke medan atas nama Apeksi, itu namanya kepentingan rakyat juga. Tapi kalau atas nama Apeksi, beberapa puluhan pejabat pergi, apa urusannya? Jadi ini disebut pelisiran? Ya, kalau bahasa PT, boleh saja dianggap pelisiran, tapi kalau saya melihat adalah pemubaziran sebenarnya. Pemborosan ya? Ya, pemborosan. Karena di tengah-tengah hutang, pemerintah Kota Banda Aceh ini ada Rp158 miliar nih, Bang Nasrul. Tiba-tiba hari ini kita mendengar para pejabat SKPK lalu ke medan dengan menggunakan uang pemerintah mungkin ya. Ini mungkin karena kita belum dapat datanya. Kalau misalnya itu pun terjadi, nah ini seperti apa nih tanggapan Bang Nasrul? Ya, ini yang kita melihat sebenarnya kan. Saya heran juga dengan wakil-wakil rakyat yang ada di Kota Banda Aceh. Di awal sangat menarik misalkan ketika DPR itu dikuasai oleh, dipimpin oleh, bukan koalisinya Pak Amin. Nah itu kan PKS tuh, bukan koalisi Pak Amin. Saya pikir, wah ini terjadi check and balance yang baik antres undang-undang administratif. Tapi hampir 3 tahun ini, saya nggak pernah dengar tuh koreksi salah satu pun dikoreksi dari terutama pimpinan DPRK berkaitan dengan beberapa polisi dan kebijakan yang dilakukan oleh Pemko. Mulai dari dulu misalkan tidak membayar tenaga honorer, sampai tenaga honorer dipecat. Kemudian juga persoalan tentang perebutan masjid-masjid, yang terakhir di Oman dan sebagainya. Saya nggak pernah mendengar tuh ada satu patah kata pun keluar dari Ketua DPRK Kota Banda Aceh. Nah ini kenapa sebenarnya? Nah sampai misalkan, apakah misalkan kena jebakan Batman, dikasih biaya rumah, dikasih beli mobil baru, terus senyap. Ya itu kan hak sebagai pimpinan DPR, bukan pemberian eksekutif. Nah ini yang harus dipahami. Saya ngeliat memang, apakah DPRK, pimpinan DPRK-nya tidak paham dengan apa yang harus dilakukan di DPRK itu untuk membela kebutuhan rakyatnya? Atau apa? Ini juga perlu harusnya DPRK mulai menjawab. Oke, Bang Nasruwanda menyebutkan soal DPRK, kinerja DPRK yang dipertanyakan. Kita tahu fungsi DPRK itu ada sebagai legislasi, kemudian anggaran, dan juga pengawasan. Apakah ketiga fungsi ini sekarang tidak berjalan di tubuh DPRK, Bang Nasruwanda? Ya dalam ketiga fungsi itu kita belum temukan, misalkan ya, dalam pengawasan. Misalkan, ya tadi, mana pengawasannya? Sampai hutang bisa menumpuk, ya katakanlah sekarang udah mulai dicicil sampai selesai, pelan-pelan selesai. Tapi kenapa bisa terjadi? Di mana fungsi pengawasan DPRK mulai dari penganggaran? Nah kemudian soal misalkan legislasi misalkan, mana sebenarnya kanun yang memang benar-benar menjadi kekuatan DPRK yang telah didorong di Pemko, di kanunnya Pemko. Kan kita nggak temukan. Padahal misalkan, saya ngeliat begini, sejak awal saya ingin sekali pemerintah Amin Zainal ini berpikirnya strategis. Minimal samalah seperti Pak Mawardi yang lalu. Tapi yang kita dapatkan, jangankan sama, setengahnya juga nggak mampu ternyata. Kayaknya ini soalnya. Anda menyandingkan Pak Wali dengan Pak Mawardi atau Bu Eliza nih? Iya, saya punya mimpi begitu. Anda menyandingkan Pak Wali dengan Pak Mawardi atau Bu Eliza nih? Bu Eliza kan wakilnya Pak Mawardi. Kita juga nggak ngeliat sesuatu yang luar biasa ketika beliau menggantikan. Tapi kita ngeliat mimpi Banda Aceh yang besar itu ketika Pak Mawardi. Nah, saya berharap dulu itu dilanjutkan. Tapi apa yang terjadi? Nggak mampu. Contoh kecil misalkan, tidak ada satupun kanun yang mengatur tentang infrastruktur pemukiman di kota Banda Aceh. Padahal kalau kita ingin ngeliat Banda Aceh 25 tahun ke depan, ya sekarang. Jadi developer pembangunan rumah itu asal-asalan. Tidak ada Satpol PP yang kemudian rajin rutin keliling daerah kampung ngeliat mana IMB-nya, kenapa dibangun pagar ini di pinggir jalan. Itu kan harus dikerjakan oleh PNKO. Nah, tapi kan DPR juga diam aja terhadap fenomena itu. Oke, ada 30 anggota DPR. Iya, iya, iya. Apakah tidak ada satupun bersuara, Bang Nasrul, kali ini wakil rakyat? Oh, ada suara. Ada. Saya pernah dengar waktu soal hutang. Soal hutang itu sempat heboh, ya. Ada anggota DPRK ngomong yang komplit tentang hutang, kemudian dibentuk pansus hutang. Setelah dibentuk, senyap. Jadi suaranya ini suara apa, ya. Kenapa? Sekarang juga harusnya kan DPR itu melihat apa yang mereka lakukan itu harusnya ada laporan publiknya. Nah, misalkan pansus hutang kemarin sampai di mana? Sudah. Apakah sudah selesai pansus hutang itu? Tidak ada temuan sampaikan. Jangan Pak Amin menjadi tertuduh. Gitu ya, tertuduh seolah-olah bersalah. Karena pansus hutang tidak menyelesaikan tugasnya dengan baik atau tidak melaporkan dengan baik. Kalau memang Pak Amin sudah melesaikan, pansus hutang ngomong. Ya, berdasarkan pansus yang kami lakukan, sekian lama, sekian ini orangnya, kemudian kami tidak menemukan raporan dan Pak Amin sudah menyelesaikan. Kan clear. Jadi Pak Amin juga merasa terbantukan kerjanya. Tapi kalau tidak selesai juga nyampaikan. Jangan diam-diam, wae. Gitu. Mungkin sudah, apakah memang ini ada hubungannya dengan poker DPRK, Bang Naso? Yang terlalu menikmati? Tidak, itu yang saya heran. Ya, kalau poker itu adalah hak, bukan pemberian. Ini yang harus dipahami oleh anggota DPRK. Jadi apa yang ditakuti DPRK? Saya heran. Ini mungkin soal mental ya. Bagaimana kesiapan diri, ya, baik moral, kemudian intelijensia, dan etik dari anggota-anggota DPR terpilih, ketika dia menjalankan tugasnya. Jadi, itu yang harus dimunculkan. Kita banyak pembelajaran dari anggota-anggota DPR, misalkan, ya ini contoh nih PKS nih misalkan ya. Harusnya dia bisa belajar dari Bang Nasir Jamil, ketika di DPRK dulu sendiri saja beliau, tapi cukup mewarnai DPRK secara institusi. Nah, sekarang bayangkan, DPRK itu dipimpin oleh PKS juga, ya. Pimpinan lagi. Tapi tidak mewarnai kebijakan-kebijakan yang ada di PMK. Tapi sebelum menjadi ketua, kita tahu Faridnya Umar ini adalah orang yang kritis nih Bang Nasir Jamil. Tetapi ketika menduduki jabatan, menjabat sebagai ketua, kenapa bisa diam? Apakah ada sesuatu yang memang kecenderungan? Seseorang yang kritis dulunya, kemudian ketika menjadi ketua, tiba-tiba diam. Apakah ada pengaruh lain nih Bang Nasir Jamil? Ini soal moral, ya. Soal moral dan etik. Soal moral atau soal uang? Saya, ya, moral itu jauh di atas nilai uang. Jadi, moralitas sebagai seorang pemimpin bisa dipengaruhi oleh banyak faktor. Termasuk faktornya salah satu uang. Bisa jadi. Tetapi saya menganggap begitulah. Mungkin lagi sakit gigi saja selama 3 tahun ini si Faridnya. Jadi, dia nggak bisa ngomong. Saya asumsiya begitu lah. Dia sakit gigi saja. Sehingga dia bisa ngomong. Kemudian, nggak bisa berpikir dengan tenang mungkin. Oke, Anda menyindir tadi soal rumah dinas 2,7M ini. Apakah ini mempengaruhi kinerja ketua DPRK misalnya? Apa dalam membantu eksekutif Bang Nasrol? Iya, saya ketika saya mengkoreksi kebijakan pembangunan rumah ketua DPRK di masa pandemi, saya juga ikut dibully oleh teman-teman PKS. Termasuk juga beberapa pengurus PKS tinggal provinsi. Saya bilang begini, harusnya momentumnya yang tidak tepat. Soal pembangunan rumah itu memang haknya pimpinan DPR karena rumahnya sudah lama terbengkalai. Tapi 2,7M itu kenapa harus direhab? Kenapa nggak dibuat baru terus? Kan ini kan... Iya, kan kalau buat baru dirubuhkan semuanya. Tapi kalau ditambah-ditambah namanya rehab lah. Masalahnya bukan di situ. Masalahnya kenapa? Tidak misalkan dikoreksi kebijakan ketua DPRK sebelumnya. Nah, ini kan mereka jadi... Jadi saya bilang begini, jangan-jangan ketua DPRK dari PKS ini ya jadi tumbal saja. Karena momentum membangun rumah ketika pandemi itu nggak sehat. Tidak baik di mana rakyat lagi menderita. Kondisi itu. Nah, harusnya ketika itu ketua DPRK ini menolak. Menyampaikan, oh ini memang kami butuh rumah sudah hancur. Tapi tidak tepat di masa pandemi. Biarlah nanti. Saya pikir itu orang akan mengapresiasi luar biasa. Nah, jebakan ini yang saya lihat itu tadi. Karena mungkin ya terlalu... Apa ya? Terlalu eforia dengan kemenangan sebagai pimpinan DPR. Lupa dengan bagaimana menjaga ada pada rakyatnya. Oke. Padahal pada saat itu, momen itu harus memprihatikan rakyat lebih besar. Tetapi, Bang Nasrul bukan hanya di DPRK ya. Hampir semua petinggi-petinggi elit politik penguasa. Malah pada masa pandemi, itu harta kekayaannya bertambah. Apakah wali kota juga demikian, Bang Nasrul? Ya, kita nggak melihat laporan... Dari laporan harta kekayaan Pak Amin tidak terjadi lonjakan ya. Kecuali yang pernah saya lihat itu adalah Kandis Pika Aceh, kemudian Sekde Aceh ketika itu yang... Tapi kalau Pak Amin nggak menimpak signifikan. Kita nggak melihat dari... Tapi dari kebijakan yang dilahirkan oleh Pak Amin dari mulai pandemi sampai sekarang. Terlalu banyak blunder yang kemudian kita menjadi jengah juga melihatnya. Gitu ya. Misalkan tadi, untuk kebijakan air bersih misalkan. Itu kan janji Pak Amin setahun selesai itu. Katakanlah kasih dua tahun. Tapi sampai sekarang kan nggak selesai. Nah, ini juga jadi soal. Padahal 10 tahun ke depan, Bang Nasrul tidak punya sumber air lagi. Nah, itu kan nggak terpikir juga. Roadmap-nya juga nggak punya. Jadi, as usual. Jadi Pak Amin, ya gitu lah. Tinggal menunggu akhir jabatan. Iya. Iya, itu di akhir jabatan membawa juga orang banyak-banyak begini. Itu apa? Blunder. Ini saya heran juga siapa yang pembisik Pak Amin sehingga terjadi hal yang tidak baik ya di ujung-ujung pemerintahan Pak Amin ini. Oke. Bang Nasrul, ini karena kita tahu ya pemirsa PTM, 5 Juli akan berakhir Pak Wali Kota menjabat sebagai Wali Kota Banda Aceh. Tetapi, Banda Aceh masih terhutang ini, Bang Nasrul. Apakah terhutang 158, sekian M ini hal yang normal di Bang Nasrul? Di akhir jabatan, Mas Salah? Ya, kalau soal ini kan hampir semua Kabupaten Kota terhutang. Tapi justru sebenarnya, di mana nilai lebih kita sebagai pemimpin daerah, harusnya kan dilihat dari situ. Benar, seluruh Kabupaten Kota terhutang. Tapi sebenarnya, kalau kita seorang pemimpin daerah yang punya nilai lebih dari yang lainnya, tentu dari awal sudah kita siasati. Sehingga di akhir jabatan kita, itu apa namanya, tinggal landasnya tuh lembut, smooth. Ya, sehingga tidak terjadi gejolak. Kalaupun terhutang 20-30 miliar, hal-hal kan yang biasa, jangan ratusan. Apalagi utangnya yang bikin cilaka, itu adalah soal honor, soal tunjangan pegawai. Nah, ini aneh. Dan juga banyak hutang bareng dan jasa nih, Bang. Nah, itu yang aneh. Jadi memang, ya itu kalau saya lihat, kalau hutang 20-30 miliar sesuatu yang biasa. Karena kita ada di dalam setiap anggaran belanja, itu kan memang dikasih ruang. Ya, ruang fiskal, untuk yang namanya hutang dan sebagainya. Tapi, kalau terlalu besar seperti itu, namanya bunuh diri sebenarnya. Bunuh diri ya? Ya. Karena memang terlalu besar. Dan ini akan mempengaruhi nggak, apa, hutang ini untuk pemimpin selanjutnya? Ya, pasti mempengaruhi ya, karena... Atau anggaran untuk pemimpin selanjutnya menjadi kosong gara-gara terhutang ini, Bang Nasrud? Anggarannya nggak kosong. Anggarannya tetap ada, tapi untuk nuntupi hutang jadinya, kan? Gitu. Jadi, dalam dua tahun ke depan, bisa jadi program-program kebutuhan rakyat, karena itu sudah, apa namanya, sudah dikerjakan, tapi belum dibayar oleh pemerintahan Amin Jenal, maka pemerintahan ke depan bisa, harus membayarnya itu. Kalau tidak, kan nanti digugat oleh, rekanan oleh mitra pemerintah, dan itu harus dibayar. Oke, Bang Nasrud, tapi ini menarik soal pengawasan anggaran ya, Pemirsa PTM, karena selama ini yang memang, diincar sama masyarakat, diincar oleh media, adalah ketika misalnya wali kota Banda Aceh, dan juga DPRK, memang kasus beberapa minggu terakhir nih, Bang Nasrud ada kerugian, mengakibatkan kerugian itu 1,5 M karena risis. Artinya DPRK juga sebagai pengawasan anggaran, juga tidak maksimal ini Bang Nasrud. Iya, sejak awal, dan saya sebagai warga Banda Aceh, yang paling sesak itu ketika misalkan, perubahan APBK itu, tanpa melalui proses DPRK, dan DPRK-nya kan sehat-sehat saja sebenarnya. Nah itu saya sebenarnya menyedihkan sekali ya, DPRK kemudian tidak dianggap sama sekali oleh Pak Wali. Jadi, kalau kemudian kita minta pengawasan-pengawasan yang lain, saya pikir, waduh, udah kebangetan juga, sedangkan hal yang besar saja, dia nggak peduli kok. Jadi kalau kita mau, apakah ada harapan pada DPRK yang 30 orang itu, untuk bisa menjadi penyeimbang pemerintahan, kita nggak bisa berharap. Nggak bisa berharap. Hak dia yang paling utama sebagai hak budgeting, itu pun dinafikan Wali Kota dia diam saja kok. Nah, terus, hak apa kemudian kita harapkan dari 30 anggota DPRK yang begitu-begitu itu? Harusnya eksekutif berjalan sendiri, DPRK berjalan sendiri? DPRK ngikuti jalannya eksekutif, itu yang celakanya. Harusnya kan DPRK berjalan beriring nih, sambil ngeliat, eh, diril ya, diril ya, gitu. Ini kan nggak ada yang ngikuti. Ngikuti. Jadi aneh, membebe jadinya ya kan? Kalau bahasa kita itu membebe. Jadi, legislatifnya lebih membebe pada eksekutif. Nah, ini kita yang apa, yang agak-agak terdidik seperti kita-kita ini kan jadi, ya, lucu lah ngeliat DPRK begitu ya. Jadi lucu-lucu. Oke, ini terkesan masyarakat sudah bosan ya, melihat bagaimana kinerja DPRK dan juga Wali Kota yang memang masih banyak problem atau polimik di Kota Banda Aceh yang memang belum berjalan secara maksimal. Apalagi nih yang Anda kecewakan dari kepemimpinan Wali Kota, karena sebentar lagi berakhir nih Pak Walcott nih, Bang Nasro. Ya, banyak hal yang sudah ketahui. Saya pikir beginilah Pak Amin, upayakan pada air-air ini adalah soft landing kan. Tapi yang terjadi misalnya terakhir ini, dia bawa lagi puluhan orang untuk ke Medan Pelesiran. Dan saya melihat kalau misalkan andai itu, andai itu pun dibiayai oleh pribadi Pak Amin, angka lebih baiknya uang itu kita bagi di Banda Aceh. Ya, ada ratusan juta. Kemudian berapa? Kemudian dampak ratusan juta pada pengeluaran rakyat gitu ya, pendapatan rakyat. Ya, itu jauh lebih bagus. Kemudian Pak Amin bisa publikasikan. Ya, saya memberikan hadiah ini kepada ratusan orang ini atas prestasinya selama membantu kinerja saya. Gitu kan, nggak apa-apa. Orang melihat kan mengapresiasi. Bukan malah bahasa PTM tadi Pelesiran, sehingga rakyat jengah juga melihat kebijakan yang populis sempit begini. Oke, baik pemirsa PTM saya akan menyebutkan mungkin beberapa nama yang berangkat apatisi ke Medan bersama Pak Walkot. Ada Anbia Kadis, DPMG. Ada Reza Kamilin, Kadis Pora. Yasir Kadis PU, Ridwan Kadis DSI. Dan beberapa puluhan pejabat lainnya. Baik, Bang Nasron mungkin untuk closing statement silahkan sampaikan ke pemirsa PTM yang di rumah. Khususnya juga Pak Wali, Pak DPRK yang memang menjadi ini ancaman atau solusi untuk masyarakat saja ini, Bang Nasron. Ya, Pak Amin sudah selesai menurut saya. Jadi tanggal 7 atau tanggal 8 sudah selesai, sudah berakhir. Nah, setelah beliau berakhir, kita nggak perlu lagi menceritakan kegagalan-kegagalan beliau. Saya pikir sudah cukup lah. Tapi kemudian DPR kan masih ada jabatan sampai 2024. DPR berubah lah. Buka atau bubarkan? Berubah lah ya. Berubah lah ya. Karena sampai 2024 masih punya hak mereka. Maka berubah lah cara membela rakyat. DPR itu fungsi adalah bersuara. Jadi dia di DPR itu untuk bersuara. Dipilih rakyat itu untuk bersuara. Maka kalau DPR-nya diam, ya Gus Dur bilang itu anak-anak Tika saja. Jadi paduan suara saja kalau tidak. Nah, jadi pesan kita pemerintah itu bukan untuk di, apa namanya ya, diikuti, tapi juga untuk dikritisi oleh mereka, menyahuti kebutuhan-kebutuhan hari, sampaikan kepada eksekutif untuk kebijakan-kebijakan dilahirkan. Jadi, janganlah membebek. Ya, janganlah membebek pada wali kota. Harapannya, sikap ini bisa dirubah pada pergantian PJ Pak Amin ke depan. Sehingga kota ini lebih baik. Pesan saya, lahirkanlah kanun inisiatif berkaitan dengan tata kelola pemukiman, infrastruktur jalan, kemudian kanun tentang air bersih. Sehingga, pada 10-20 tahun ke depan, kita sebagai warga Banda Aceh ini, kalau untuk air tidak khawatir lagi, untuk tata kelola pemukiman sudah lebih baik. Sehingga siapa tahu, Banda Aceh menjadi epicentrum pembangunan wilayah barat ke depan. Maka, Banda Aceh sudah siap. Baik, terima kasih Bang Naswal atas waktunya. Baik, pemerintah peh tem ya. Kita highlight, highlight, apa, kata kunci untuk DPRK ya. Bersuara, jangan diam. Karena memang DPRK adalah suara rakyat. Seharusnya memang memberikan aspirasi-aspirasi kepada rakyat, sehingga rakyat tidak kecewa terhadap kinerja wali kota dan juga DPRK. Baik, jangan lupa tonton terus ya podcast peh tem di setiap hari Senin dan Kamis pukul 10 pagi dan jangan lupa tekan lonceng, like, share, dan subscribe. Saya Siti Aminah, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sub indo by broth3rmax